Biasa sekali ya kisah seorang gilang, memang kadang-kadang tuh kita gak pernah tahu bagaimana semesta bekerja untuk menunjukkan kasihnya dan juga keajaibannya. Tapi aku bener-bener terinspirasi banget sih walaupun dari pertama kali memang kasusnya gilang atau kisahnya gilangnya diangkat, aku yakin bahwa anak ini akan menemukan jalannya dan akan berhasil pada akhirnya. Ya bener sekali memang seperti itu demikian dan selain cara semesta bekerja dengan sendirinya, semesta saat ini kan semesta zaman now sekarang, ini banyak sekali juga dibantu dengan yang namanya social media karena kita ketahui bahwa kisahnya gilang ini juga terangkat karena media sosial. Sama halnya seperti insert berbagi juga dimana bisa menemukan berbanyak sekali orang-orang yang memang dengan segala keterbatasannya tapi menunjukkan apa ya suatu hasrat, usaha untuk bertahan hidup yang luar biasa. Dan kita akan melihat bahwa sebenarnya yang memotori gilang ini adalah sebuah cita-cita yang sangat mulia, yaitu dia ingin sukses agar bisa berbagi pada sesama. Itu dia dan berarti selengkap akan kami hampaikan saat lagi, kita akan kembali tentunya hanya di insert today. Dan kita masih membahas mengenai kisah inspiratif dari seorang gilang bocah yang harus mengorbankan sekolahnya, tepatnya di tahun 2019 berhenti dari sekolah dasar agar dia bisa bekerja menghidupi keluarganya dengan berjualan dua kali sehari. Tetapi ternyata gilang ini menyimpan cita-cita yang sangat mulia, dia ingin sukses tetapi kesuksesannya itu gak semata-mata agar dia kemudian bisa sekolah lagi misalnya atau mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi karena dia ingin bisa membantu atau berbagi bagi orang banyak luar biasa. Nah itu dia ya, gak heran memang keberuntungan akhirnya sekarang berpihak pada gilang. Dan memang tangan tepatlah yang mengangkat gilang ini yaitu seorang Mbak Im Wong, yang kita tahu bahwa dia ini seorang public figure sangat luar biasa, dan Mbak Im Wong ini juga sudah mendengar gitu keinginan gilang untuk menjadi artis. Maka dari itu Mbak Im Wong juga sudah mempersiapkan Mbak Gilang ini untuk terjun di dunia hiburan industri Indonesia. Wow, dan kalau kita ngeliat ya, si Gilang ini juga ngobrol juga, tapi dari cara dia ngomong juga artikulasinya oke banget, tulus ya anak kalau ngomong kira-kira seperti apa. Presenter kayaknya nih, presenter pas ya. Bisa jadi, bisa jadi ya kita lihat ya seperti apa. Ini dia. Cerita Gilang, Mbak Pelecut semangat banyak orang, Di usianya sekarang Gilang telah berjuang sedemikian rupa meringankan beban keluarga. Dan bagi Gilang, berjualan sembari mengayuh sepeda bukan sekedar tugas dari orang tua. Lebih dari itu, ada impian dan beragam bayangan terlintas di dalam benaknya. Dengan beragam rintangan yang dihadapi saat berjualan, Gilang tak pernah mengubur mimpi-mimpinya. Berjualan dua kali sehari, mengayuh sepeda dengan segala kondisi sebuaca, Hanya satu yang tertanam di benak Gilang, biar bisa membantu menutupi kebutuhan sehari-hari. Banyak yang sudah tahu Gilang, tapi juga ada beberapa yang belum tahu Gilang. Gilang, ceritain dong Gilang gimana kesehariannya Gilang berjualan, Naik sepeda, goes, bawa makanan banyak untuk dijual, Dan tentu hasilnya untuk Gilang makan sama keluarga. Ceritain dong Gilang sama pemirsa di sini. Oh iya, selama jualan sih, aku sambil main-main aja, sambil main, Tapi sambil bantu-bantu keluarga biar bisa makan, Biar bisa kebutuhan sehari-hari biar ada gitu. Demi membantu orang tua, Gilang harus menyudahi pendidikan sekolah dasar di tahun 2019 lalu. Terkadang ada kesedihan menyaput Gilang, Tapi rasa itu seketika hilang saat ia terbayang bagaimana lelahnya, Sangat berharga untuk keluarga. Tak banyak memang, tapi seberapapun itu hasil yang didapat dari perjualan, Gilang masih menyimpan mimpi untuk bisa bersekolah lagi. Mau jualan biar bisa bantuin ayah mau bunda, Biar aku bisa sekolah lagi, Biar bisa beli susu adik-adik, Biar bisa makan, keluarga. Terakhir sekolah kapan Gilang? Selain ingin menggunakan seragam sekolah lagi, Gilang juga memiliki mimpi tinggi, Bertemu dengan Mbak Im Wong, Gilang ingin menjadi sosok seperti sang idola. Dari pedagang yang berjualan menggunakan sepeda, Gilang ingin jadi artis ternama. Cita-cita Gilang bukan sekedar karena ingin dikenal banyak orang, Atau mengangkat derajat keluarga. Lebih dari itu, Gilang mengaku akan mengikuti jejak Mbak Im Wong, Untuk berbagi dan meringankan beban banyak orang. Jadi artis. Jadi artis? Wow. Pengen jadi artis ya? Gilang, Gilang kalau pengen jadi artis pasti punya contoh atau idola kan ya? Gilang fansnya sama siapa sih? Kalau boleh tahu. Mas? Lo fansnya sama siapa Gilang? Sama Mbak Im Wong sih, Tapi kan udah kesepuk. Dia walaupun udah jadi orang sukses, Atau udah kaya lah, Masih ternyata jaya, Tapi dia masih, Masih itu masih sempat bantu orang, Bantu orang yang susah, Dengan ikhlas, Tetap rendah hati itu aja. Kita jenis emang mau jadi apa? Jadi artis juga, Tapi mau tetap rendah hati aja, Nggak mau sombong, Masih pengen bantu-bantu orang, Cita-cita yang begitu mulia, Digantungkan Gilang dari sekarang. Dan untuk mewujudkan impian, Gilang mengaku kerap berlatih akting. Seorang diri, Berdiri di depan cermin, Gilang berpura-pura menjadi aktor, Dan memainkan beragam peran. Dan melihat aksinya, Gilang mengaku kerap tertawa sendiri, Tapi bukan berarti, Gilang patah arang. Aktor, aktor pemain film. Oh oke oke. Gilang, tapi kalau misalnya, Untuk jadi aktor kan, Butuh latihan, Kamu berarti suka dong iseng-iseng, Latihan akting, Ngelihat di kaca gitu, Atau gimana gitu? Iya sih, iseng-iseng suka, Akting aja di kaca. Cuma kan masih ragu. Kadang kalau salah sedikit, Suka ketawa sendiri. Bercita-cita menjadi selebriti, Gilang juga memendam keinginan, Untuk bisa beradu akting, Dengan seorang aktor muda. Selain mengidolakan Baim Wong, Gilang juga merupakan penggemar, Berat viral Bramasta. Jika takdir berkendak, Ia ingin beradu akting, Dengan viral suatu saat nanti. Jika itu pun tak terrealisasi, Ada satu keinginan sederhana, Yakni bertemu, Dan sekedar berfoto, Dengan sang idola. Nggak tahu juga sih. Nggak tahu ya, Pokoknya ngapain sama Mbak Wong ya? Aduh peran sama Karel Bramasta. Oh, kalau Karel Bramasta juga ingin ya? Oke, oke. Kenapa nih terus sama Karel? Sama, aku juga sama nge-fren sama dia. Nggak tahu sih, Pengen minta foto bareng sama, Apa, sama itu aja, Geluk dia. Kedepannya Gilang semoga sehat terus, Dan semoga apa yang dicititakan tercapai, Karena Gilang pengen banget jadi artis, Ya udah, Manfaatkan waktu yang sudah ada, Dan ingat jangan lupa sholat, Jangan lupa sama orang tua, Dan jangan lupa orang-orang yang sekitar. Itu aja. Dan buat teman-teman, Yang sudah membantu Gilang, Kita tetap semangat aja, Dan terima kasih juga yang sudah support Gilang untuk selama ini. Wow.